Pemirsa jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, hutang pemerintah tengah menjadi sorotan. Besarnya nilai hutang pemerintah menjadi perhatian dari sejumlah kalangan. Nilai hutang pemerintah yang bakal jatuh tempo meningkat signifikan hingga 2027. Hutang pemerintah saat ini mencapai 8.338 triliun rupiah per April 2024. Angka ini naik dari bulan sebelumnya yang mencapai 8.262 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, nilai hutang yang bakal jatuh tempo hingga 3 tahun ke depan itu mencapai sekitar 2.837 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tingginya nilai hutang yang bakal jatuh tempo dalam waktu dekat bermula dari keputusan pemerintah menarik hutang secara signifikan pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 berbat. Pada saat itu pemerintah membutuhkan pembiayaan sekitar 1.000 triliun rupiah untuk merespon pendapatan negara yang turun signifikan. Namun Nenkyu memastikan kondisi hutang pemerintah masih dalam kondisi aman. Mungkin angka-angka yang di 2025, 6, 7 ini tinggi, jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian di ruangan ini kita juga pernah diskusi ya, pandemi COVID-19 waktu itu membutuhkan hampir 1.000 triliun belanja tambahan dan untuk nambah belanja sebesar itu pada saat tadi penerimaan negara yang dibacakan oleh Pak Wiha diturun 19% karena ekonominya berhenti kan Pak waktu itu, maka defisit kita tinggi. Nah waktu itu Komisi 11 dengan kita serta Pak Perry, Pak Indonesia setuju melakukan burden sharing. Burden sharing itu menggunakan surat hutang negara yang maturitasnya maksimum 7 tahun. Iya Pak, Pak Perry ya. Jadi kalau tahun 2020 maksimum dari jatuh tempo dari pandemi kita itu semuanya di 7 tahun dan memang ini sekarang konsentrasi di 3 tahun terakhir 5, 6, 7. Salah satu contoh nyata dampak hutang luar negeri terhadap proyek infrastruktur di Indonesia adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini dimulai pada tahun 2016 dengan total investasi sekitar 6 miliar USD. Sebagian besar dana untuk proyek ini berasal dari pinjaman luar negeri, terutama dari China Development Bank. Namun mundurnya target pengerjaan proyek ini membuat terjadinya pembekaan biaya sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 18,6 triliun rupiah. Angka ini merupakan hasil audit bersama yang disepakati dua negara. Jika ditotal, dalam periode 2025 hingga 2028, total utang jatuh tempo mencapai 3.125,94 triliun rupiah. Pembayaran utang ini harus dipenuhai oleh pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bunging Raka. Tim Deputan, Metro TV.